Hiperian, siapa yang waktu kecil sering nonton film kartun? Pak Ferry juga suka nonton kartun, habis keren banget animasinya. Ngomong-ngomong soal kartun, kamu tau gak bagaimana caranya membuat karakter kartun seperti ini? Bukan sulap, bukan sihir. Karakter kartun ini bisa tercipta karena adanya bantuan komputer grafis. Apaan tuh komputer grafis? Komputer grafis adalah seni untuk menciptakan dan menggerakkan gambar dengan menggunakan komputer dengan bantuan programming. Ia melibatkan komputasi, kreasi, dan manipulasi data matematis. Saat ini, software yang biasa atau umum digunakan dalam komputer grafis adalah Adobe Illustrator dan Adobe After Effects. Tapi masih banyak software-software lainnya. For your information, komputer grafis menerapkan konsep transformasi geometri juga loh. Konsep transformasi digunakan dalam membuat bentuk dan pola gambar komputer yang artistik. Nah, Kuiperian, the heart of computer graphic is composition. Inti dari komputer grafik adalah komposisi. Apaan tuh komposisi? Komposisi adalah menggabungkan dua atau lebih transformasi dengan tujuan mempermudah animator atau ilustrator dalam membuat animasi. Gimana caranya sebuah komposisi melibatkan lebih dari satu jenis transformasi? Gampang aja. Misalnya, rotasi digabungkan dengan translasi. Lalu translasi dilanjutkan dengan dilatasi. Dan seterusnya. Coba kita lihat contohnya dari gambar komputer grafis jejak kaki ini. Menurut Kuiperian, komposisi gambar ini terdiri dari transformasi apa saja. Untuk membuat jejak langkah seperti ini, ada dua jenis transformasi yang diterapkan secara berurutan. Jejak kedua didapat dari refleksi terhadap garis. Kemudian diterapkan translasi pada gambar kedua tersebut. Jejak ketiga didapatkan dari refleksi, jejak kedua, kemudian ditranslasikan. Begitu seterusnya untuk jejak-jejak kaki yang lain. Sekarang, coba yuk kita praktekan membuat komposisi dari gabungan-gabungan transformasi. Kita bikin apa ya? Ah, kita bikin mobil Ferrari yuk. Membuat mobil Ferrari seperti ini, gampang banget Kuiperian. Modalnya cuma bentuk lingkaran dan trapezium. Kuiperian nggak percaya. Perhatikan, walaupun hasil akhirnya terlihat kompleks. Tapi sebenarnya gambar mobil Ferrari cukup terdiri dari empat buah trapezium dan dua lingkaran. Yuk kita gambar langsung. Baik lingkaran maupun trapezium, misalkan memiliki koordinat seperti ini. Sekarang kita gambar bagian yang paling gampang dulu, yaitu roda mobil. Untuk menggambar dua roda mobil, jenis transformasi yang kita butuhkan hanya translasi. Kita gandakan gambar lingkaran dan translasikan ke arah sebelah kanan. Udah kelihatan kayak mobil belum? Belumlah. Kita bikin bagian badan mobilnya dulu. Mana ada mobil cuma terdiri dari dua roda doang. Untuk membuat bagian badan mobil sesuai foto tadi, kira-kira bentuk yang kita butuhkan adalah ini. Kita bisa menggunakan trapezium untuk membuat komposisinya. Yuk kita labiri dengan C1, C2, C3, dan C4. Nah Kuiperian, kira-kira jenis transformasi apa yang perlu diaplikasikan pada trapezium? Untuk membuat C1, kita membutuhkan dua jenis transformasi. Trapeziumnya kita rotasikan dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, translasikan trapezium menuju sisi kanan sumbu Y dan sisi atas sumbu X. Jadilah C1. Lalu gimana caranya kita membuat C2? Ah ini mah gampang. Translasikan saja ke kanan. Jadi deh C2. Nah untuk C3, kita membutuhkan transformasi rotasi trapezium sebesar 180 derajat. Lalu kita translasikan pada sisi kanan sumbu Y dan sisi atas sumbu X. Nah tinggal dilengkapi dengan trapezium terakhir sebagai bagian kaca depan mobil deh. Translasikan trapezium dan sesuaikan ukurannya. Begitulah caranya membuat komposisi mobil Ferrari dari bentuk lingkaran dan trapezium. Ternyata kita membutuhkan transformasi gabungan seperti rotasi yang digabungkan dengan translasi. Nah Kuiperian, untuk melakukan berbagai proses transformasi ini, para desainer tidak perlu susah-susah. Cukup gunakan beberapa toolbar atau menu yang sudah ada. Kenapa? Karena para programmer sudah menyusun algoritma komposisi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dibengerti oleh komputer. Seperti Java, bahasa C, dan lain-lain. Semakin simpel bahasa pemrograman, semakin cepat pemrosesan suatu perintah. Wow, amazing kan? Pengen tahu lebih banyak tentang komposisi dalam transformasi geometri? Simak video lainnya ya! Terima kasih.